Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi hendiso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke di video sebelumnya saya sudah bagikan file firehose ya dan apa itu firehose apa itu kegunaannya sudah saya jelaskan ya nah sekarang kita sudah punya file firehose nah ini di video sebelumnya file ini sudah sudah didownload ya lalu muncul tiga folder seperti ini ini ada loader ada Qualcomm Puts jika kita buka Qualcomm Puts nah ini muncul ini muncul berbagai firehose yang terbaru ya jadi ada A5 A53 A57 lalu R9s R9s plus ya MI4C jadi banyak ini tinggal di checklist saja nah disini ada emmc firehose ini tinggal di copy contohnya ya lalu digabungkan ke loader sini dipastekan nah ternyata sudah ada ya jadi tidak perlu dipindah ini berarti artinya di loader ini sudah ada file-nya kita cancelnya nah ini firehose ini sudah ada semua di loader ini hanya pembagian di saat kita butuh file persis ya jadi beda lagi firehose sama persis nah ini ini contoh R9s disini muncul seperti recovery ya atau misalnya contohnya di A57 muncul buat recovery ada juga jadi campur ya ini antara firehose dan recovery ada namun yang kita butuhkan di firehose nya untuk kita masukkan ke miracle ya lalu coba kita buka Xiaomi ada MI4C MI4 frame nah disini ada firehose ya Nah ini sudah ada di loader file tadi tidak perlu di copy lagi cuman yang membedakan ini ada persis persis ini file untuk uits bentar file untuk kegiatan baseband.atnow ya jadi kalau baseband.atnow gunakan file itu ya ini semua Qualcomm Boots dan Xiaomi itu sudah ada semua di loader ya kalau kita buka loader nah sudah terkumpul semua disini file file firehose nya terkumpul semua disini ya bagaimana memindahkan ini ke miracle oke kita buka miracle nah ini miracle ya di miracle ini sudah ada bawaannya di saat kita install miracle itu sudah ada bawaan file file firehose ya jika kita klik nah ini bawaan file firehose nah untuk di HP ini kan update terus ya ada yang terbaru ada yang yang paling baru gitu ya untuk contohnya di Redmi 6A mungkin disini belum ada ya jadi sobat semua bisa download YouTube cari di Google firehose nya lalu dimasukkan di miracle nah pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan kesini file yang begitu banyaknya ini nah ini kan banyak ya untuk memperlengkapi di miracle ini kalau ini kan kurang lengkap ya tujuannya di saat ini firehosenya lengkap kita nggak perlu pusing mikirin dan firehose yang mana kita ceklik auto secara omatis secara otomatis saat device terdeteksi di pot dia otomatis memilih sendiri ya firehosenya itu yang mana jadi kita tidak bingung karena auto ya auto checklist lalu kita tinggal pilih mau factory reset atau red pattern lalu start buttonnya nah sekarang kita akan lakukan bagaimana cara memasukkan file yang baru firehose ini untuk ke miracle sini ini kan untuk melengkapi ya ini kita perhatiin hanya sebatas ini ini kita mau lengkapi dengan firehose yang sudah di download ya di download ya yang banyak ini ini kita ctrl ya supaya kita copy semua ini di copy lalu kita buka local disk C ya lalu program face kita akan buka di miracle mana ya sebentar Oh ini ya local disk lalu miracle tim ini ya ini di klik dibuka aja lalu miracle thunder karena saya installnya miracle thunder yang crack ya dibuka nah muncul seperti ini kalau muncul tool seperti ini kita pilih tools ya ini kita pilih tools lalu kita cari loader ya nah ini loader kita cari loader ini nah inilah firehose bawaan dari Mbak Mira atau miracle lalu kita pastekan disini semua file yang sudah kita download pastekan kemungkinan sudah ada yang sama jadi modelnya seperti ini kita pastekan tunggu hingga terdeteksi yang sama Oh berarti memang kurang sekali ya karena sampai ke proses setengahnya nah ini mulai mulai ada yang sama ya kita klik dan copy klik ini dulu baru dan copy ya supaya dia secara otomatis nah yang biru-biru ini ada file firehose yang baru kita masukkan nah kan lumayan ya jadi untuk melengkapi file yang sudah kita download di eh nah yang disini tadi ya sudah kita copy kan semua lalu kita akan coba buka miracle nya apakah sudah menambah firehose nya iya jadi aneh kemarin ada yang bertanya bang tekso itu miracle nya itu pakai book ya kalau saya tidak ya saya crack jadi saya tidak menggunakan book nah ini biasanya crack ini kalau dibuka lama ya ya kita tunggu enggak gelap buka oke ini sudah buka ya Miracle nya lalu kita klik Qualcomm nah kita buka sekarang firehose nya apakah ada perubahan ini semakin banyak ya beda sama yang tadi nah ini bila saya Scroll dia semakin ada isinya ya akan semakin lengkap ya oke terus terus nah ini jadi semakin banyak kita bisa masukkan data contohnya eh yang terbaru ada ya di sini ya contohnya tadi kalau Redmi 6A ya cari di Google baru dimasukkan dengan cara seperti tadi ya nah ini sudah masuk semua file yang sudah kita kopikan disini tadi nah ini kan semakin banyak disini ini ada ini f7 ya kalau tadi kan enggak ada ini ada f7 jadi begitu cara memasukkan file firehose di Miracle ya untuk firehose yang model-model baru bisa cari di Google ya caranya bisa download lalu masukkan seperti tadi oke itu saja ya cara memasukkan file firehose semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati